Kamu harus mencoba, bukan sesuatu yang jijik kok. Ini masakan sendiri. Kalau bisa mencoba, saya mengambil kamu menjadi teman-teman di Fear Factor. Kamu membuat masakan, saya makan. Saya bisa makan apa-apa. Ini. Kamu mencoba, saya makan ini. Terlalu banyak. Kamu telan, saya makan ini banyak. Enak atau tidaknya, saya hajar. Deal? Deal. Deal? Deal? Iya dong. Kamu yang masak loh, Elyn. That is a big piece of brain. This one. Terlalu banyak. Boleh minum nggak? Boleh. Jangan dikeluarin. Kalau ke Fear Factor, kalah kita. Sesuai janji. Mengenai kamu, Antak, saya belum tahu ini enak apa enggak. Sampai tahu. Ini mungkin saya udah nggak tahu berapa kali. Saya ingetin kamu dan bilang kamu ini. Kamu harus bisa differentiate mana sweet, mana savory. Sekali lagi, ini kamu untuk ukuran a savory dish, it's not savory enough. Jadi kalau mis sedikit, ini jadinya lebih ke manis. Kamu kurang garlic, onion, something untuk menstate bahwa ini adalah savory dish. Karena ini jadinya seperti manis yang mengganggu. Kurang harmonis. Menurut Chef Renata, otak itu harusnya dimasak lebih well done. Mungkin kedepannya aku bakal jauh lebih baik dari ini. Aduh, Elyn. Ya Chef. Sudah top 3. You have to like what you cook. And you have to eat what you cook. Itu harus. Ya Chef. Kalau nggak ngapain kamu masak, kita yang cicipin saja. Oke, untuk otak ini bisa dimasak lebih sedikit lama lagi. That's why. Dan saya kena. Hmm, segitu besar. Itu bisa dimasak lebih lama lagi. Tingkat kematangannya. Dan untuk saya, ini memang ada tekstur dari granola kamu. Ada beetroot. Cuman sayangnya di sini adalah sangat monotone. Dengan rasa curry. Menurut Chef Arnold, rasanya terlalu monoton. Ya, setuju sih. Saus curry, granola curry. Sangat setuju. Tentunya saya tahu dengan pasti. Otak kamu ini waktu memasaknya kurang. Ya, bisa lebih lama lagi. Dan yang kedua, seasoning di otaknya sendiri itu tidak ada. Ya, atau kurang sekali lah. Ibaratnya ya. Seharusnya kita makan potongan otak itu juga sudah ada rasa. Flavor. Baru nanti kita kompliment dengan si curry-nya. Dan satu lagi, kalau menurut saya, Kamu kalau masak itu harus punya vision. Pandangan ke depan. Hidangan kamu itu kira-kira nanti dipiring jadinya seperti apa. Maka dari itu kamu pemilihan kondimen yang lain, Itu bisa semakin berwarna. Curry is gelap. Kamu granola is gelap. Otak dipensir gelap. Ya, semuanya gelap. Itu juga gelap. Si merah gelap. Semuanya gelap. Ya, jadi kamu harus memikirkan ke depan. Harus ada pandangan ke depan. Jangan jauh-jauh deh, Chef. Masak yang sekarang aku pegang aja, aku bingung. Oke, terima kasih Chef. Terima kasih Chef. Aduh, kecewa aku. Udah top 3, masaknya masih kayak gitu. Malu-maluin banget sih. Setelah ngedenger Ellyn dan Fanny di komentarin juri, Wah, harapan aku untuk menang meningkat lagi. Aduh, please dong. Jadilah kenyataan. Aduh.